Kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum mengetahui kronologis kejadian pengeroyokan yang terjadi antar siswa di SMA Titian Teras Jambi. Tidak hanya kronologis, pihak disdik juga belum mengetahui berapa jumlah siswa yang terlibat dalam kejadian yang terjadi pada minggu 31 Juli lalu. Hingga saat ini kronologis terkait dengan pengeroyokan yang terjadi antara siswa kelas 12 dengan siswa kelas 11 di SMA Titian Teras Jambi belum diketahui. Hal ini pula yang belum diketahui oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Misri Nadi. Saat ditemui Jumat 5 Agustus 2022 pagi, Misri Nadi mengaku belum menerima laporan kronologis dari pihak sekolah. Ia menyebut bahwa hanya menerima laporan terkait dengan penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Laporan saya sendiri cuma untuk penyelesaian dari kemarin, sejak kejadian, itu sudah dilakukan terhadap siswa yang sakit, dilakukan pisau, dan dikacauan, dan sudah diinformasikan kepada orang tuanya, masing-masing. Dan pagi ini, menurut laporan lisan dari sekolah-sekolah SMA Titian, akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua dan pembinaan terhadap siswa itu kan. Dan saya atas petunjuk Pak Hadis dan kawan-kawan dari Dinas, terhadap siswa yang salah akan diberi tindakan tegas, termasuk menyebalikan kepada orang tua jika sudah memenuhi perseratan untuk dikemasikan. Lebih lanjut dikatakan Mistri Nadi, bahwa selain melakukan visum dan pengobatan, pihaknya juga telah memberikan informasi kepada orang tua dari masing-masing siswa yang terlibat. Perkembangan baru dari kasus ini dikatakannya, menurut Kepala SMA Titian Teras, pagi ini dilakukan pertemuan dengan orang tua dan dilakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. Rian Cenkeng, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!